Terpilihnya Agus Hariburti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan ayahnya SBY memunculkan beragam reaksi di publik. Antara lain yakni muncul istilah politik dinasti di tubuh partai berlambang bintang Merse tersebut. Terkait hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan Umar Arsal membantah anggapan tersebut. AHY yang merupakan putra sulung dari Susilo Bambang Yudhoyono dan kakak kandung dari Edy Baskodo Yudhoyono menyebabkan munculnya istilah politik dinasti di dalam Partai Demokrat. Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan Umar Arsal membantah anggapan partai politik yang dipimpin Ketua Umum AHY merupakan dinasti politik. Namun, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Bidang Politik dan Pemerintahan Umar Arsal membantah anggapan partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum AHY itu merupakan dinasti politik. Dilansir oleh wartakotalef.com, Umar Arsal dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu 21 Maret 2021 juga menampil kabar tidak demokratisnya Kongres Partai Demokrat 2020 kemarin dengan terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum. Ia mengatakan semua diserahkan secara demokratis terkait siapa saja yang mau mencalonkan diri secara terbuka. Arsal mengatakan terlalu berlebihan dan mengada-ngada menyebut Kongres 2020 yang menghukumkan AHY sebagai Ketua Umum sebagai cara yang tidak demokratis. Arsal menjelaskan terpilihnya AHY karena keinginan kader di berbagai daerah. Menurut Arsal, setelah SPY sebagai tokoh yang layak dijual karena popularitas, Partai Demokrat putus sosok kembali yaitu AHY. Kemudian menurut Arsal, bila melihat ketokohan DNA kematangan, kader tentunya pasti memilih AHY dibandingkan dengan Marsuki Ali, Johnny Allen, Mark Sopacua, dan Muldoko. Umar juga menyinggung soal AHY disebut bau kencur oleh Ruhut Sitombul. Politisi asalkan dari Sulawesi Tenggara itu mengatakan bahwa AHY merupakan sosok yang lebih bermoral dan bermartabat ketimbang rekanya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!